Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dong dengan perjalanan Xiaoyan Gue hilang, gue sepakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar berubah menjadi manusia kaca transparan Di sisi lain, dua sosok kuat dari mansion surgawi juga pada saat ini benar-benar telah muncul di hadapan Raja Tianzang Situasi pada saat ini tampaknya benar-benar telah menjadi semakin memanas Meskipun Xiaoyan pada saat ini dalam kondisi kaku tetapi sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini masih memiliki kesadaran Hanya saja Xiaoyan pada saat ini merasa jiwanya terus-menerus terbang ke entah berantah Xiaoyan akhirnya datang ke ruang misterius dan segala sesuatu yang berada di tempat ini adalah tempat yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan Xiaoyan melihat kesekeliling kekehampaan dan ruang ini tampak benar-benar terlihat nyata Xiaoyan tidak tahu apakah ini merupakan kenyataan ataukah sebuah ilusi Xiaoyan juga melihat adanya sebuah pilar memanjang tanpa batas di kedua sisi Bersama dengan hal tersebut sebuah suara dan raungan mengerikan segera datang dari kehampaan Kuara tersebut bertanya apakah mereka semua belum menemukannya Melihat ke sepanjang arah suara Xiaoyan pada saat ini melihat ada beberapa sosok berwarna biru Di depan dari sosok tersebut ada bayangan hitam raksasa yang muncul dengan sayap tumbuh di punggungnya Sosok ini tampak seperti naga tetapi sesungguhnya sosok ini bukanlah naga Kemarahan melonjak di matanya dan hal ini benar-benar membuat beberapa sosok biru menggigil Begitu Xiaoyan melihat adegan ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada sesuatu tekanan di dalam hatinya Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat banyaknya sosok biru yang bermunculan entah dari mana Ada juga beberapa suara halus yang terdengar di sekitar tetapi suara ini tidak bisa dipahami oleh Xiaoyan Xiaoyan pun berbalik dan melihat sekeliling menatap ke arah sosok biru yang tak terhitung jumlahnya yang muncul Sosok ini berkumpul menuju ke arah bayangan hitam raksasa Xiaoyan seketika tertegun melihat ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya menundukkan kelapanya Xiaoyan segera menyadari bahwa Xiaoyan juga sepertinya merupakan salah satu seperti mereka Xiaoyan juga telah berubah menjadi berwarna biru dan tanpa sadar Xiaoyan pada saat ini melayang ke depan bersamaan dengan kelompok tersebut Xiaoyan masih mendengar suara-suara yang datang di sekelilingnya Namun Xiaoyan tidak dapat memahami sepatah katapun yang mereka keluarkan Sementara itu di sisi lain bayangan hitam raksasa pada saat ini terlihat merangkak di dalam kehampaan Sosoknya pada saat ini kembali berkata bahwa jika mereka tidak dapat menemukannya Maka mereka tidak akan bisa menghentikan situasi pada saat ini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mendengarkan sosok tersebut yang terus-menerus berbicara Xiaoyan memahami suara dari bayangan hitam ini Namun Xiaoyan heran mengapa Xiaoyan tidak bisa memahami suara sosok biru yang berada di sekitar Hal ini seketika membuat Xiaoyan benar-benar merasakan adanya sesuatu keanehan Xiaoyan juga pada saat ini kembali mengamati pilar yang menembus seluruh kehampaan Xiaoyan jelas-jelas telah mendekati pilar tersebut ketika berkumpul Tetapi sepertinya Xiaoyan selalu memiliki jarak yang sama dengan pilar tersebut Bersamaan dengan Xiaoyan yang menatap ke arah pilar tersebut Sebuah suara pada saat ini segera kembali terdengar Suara tersebut bertanya kepada Xiaoyan apa yang pada saat ini ia lihat Xiaoyan tiba-tiba merasa bergetar di hatinya dan perasaan tidak enak muncul di dalam benak Xiaoyan Xiaoyan memilih untuk tidak menjawab dan Xiaoyan pada saat ini tetap terdiam Xiaoyan benar-benar tidak tahu situasi apa yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan Xiaoyan hanya tahu bahwa Xiaoyan tiba di sini setelah tersapu oleh cahaya biru dari Hanmo Xiaoyan tidak tahu mengenai semua yang berada di sini Oleh karena itu Xiaoyan berpikir cara terbaik pada saat ini adalah berdiam diri Xiaoyan pada akhirnya segera mengikuti contoh sosok-sosok di sekitar dan Xiaoyan mulai menundukkan kelapanya Sementara itu di sisi lain bayangan hitam pada saat ini kembali mengeluarkan suara di hadapan semua sosok Bayangan hitam berkata bahwa kesengsaraan telah terbentuk dan semakin banyak dunia yang dihancurkan oleh pohon dunia Jika sumber daya tidak seimbang maka tidak ada dunia baru yang akan lahir Jika mereka tidak dapat menemukan perubahan maka mereka semua juga akan hancur Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena meskipun Xiaoyan bisa mengerti apa yang dikatakan Sesungguhnya Xiaoyan tidak mengerti arti dari sosok tersebut Xiaoyan menganalisis poin-poin penting yang baru saja disebutkan oleh sosok tersebut Sosok tersebut menyebutkan pohon dunia, dunia yang biasa dan sumber daya yang tidak seimbang Mungkinkah pohon dunia yang dimaksud oleh sosok tersebut adalah pohon dunia yang Xiaoyan temui di dalam pagoda pemurnian Xiaoyan telah melewati pohon dunia saat Xiaoyan melakukan perjalanan antar dunia Xiaoyan semakin dipenuhi dengan kebingungan karena apa yang dialami oleh Xiaoyan ini benar-benar terlalu aneh Intuisi Xiaoyan juga memberitahu Xiaoyan bahwa apa yang Xiaoyan lihat sekarang bukanlah sebuah ilusi Xiaoyan pun berpikir dan Xiaoyan pada saat ini bertanya mungkinkah mereka semua pendukung mansion surgawi Xiaoyan telah terjatuh akibat dari cahaya biru yang dilesatkan oleh Hanmo pada saat sebelumnya Melihat sosok biru yang berada di sekitar, Xiaoyan berpikir mungkinkah mereka juga telah tersapu oleh cahaya biru Seperti yang dilakukan oleh Hanmo, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil mendengar percakapan rumit yang berada di sekitar Tidak ada sepatah katapun yang pada saat ini bisa dipahami oleh Xiaoyan tetapi pada akhirnya Sesaat kemudian Xiaoyan mendengar ada percakapan lainnya yang bisa dipahami oleh Xiaoyan Percakapan tersebut berkata bahwa Sang Raja pada saat ini kembali marah Kali ini mereka tidak tahu seberapa banyak mereka harus berusaha untuk menenangkan dirinya Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata tetapi meskipun begitu mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang dicari oleh Sang Raja Mereka telah mencari ke seluruh dunia utama dan banyak sub-dunia yang tak terhitung jumlahnya Pencarian tanpa petunjuk apapun benar-benar lebih sulit jika dibandingkan dengan menemukan jarum ditumpukan jerami Selain itu siapakah yang begitu berani mencuri benda tersebut dari Sang Raja Bersama dengan percakapan yang bisa dimengerti oleh Xiaoyan Sebuah raungan pada saat ini segera kembali melintas Sosok bayangan hitam raksasa seketika mengapakan sayapnya dan berteriak bahwa mereka semua adalah sekelompok sampah Sosoknya pada saat ini segera kembali berteriak sebaiknya mereka pada saat ini terus mencari Jika mereka tidak bisa menemukannya maka mereka semua akan mokat Semua sosok biru dengan cepat berpencar menuju kehampaan yang berada di sekitar Sementara itu Xiaoyan terdiam karena Xiaoyan benar-benar tidak tahu ke manakah Xiaoyan harus pergi Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa sepertinya Xiaoyan harus mencari cara untuk segera terbangun Setelah Xiaoyan mencoba beberapa metode Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk segera meminta bantuan dari Zhan Lao Xiaoyan pun segera bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini bisa mendengar Xiaoyan Xiaoyan sedikit terdiam menunggu jawaban dari Zhan Lao yang pada saat ini tidak kunjung terdengar Xiaoyan pada saat ini kembali melihat sekitar sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera melesat Meskipun Xiaoyan tidak tahu kemana Xiaoyan harus pergi Tetapi karena Zhan Lao pada saat ini tidak bisa membantu Xiaoyan Xiaoyan harus mencari arah sendiri dan inilah satu-satunya cara bagi Xiaoyan untuk mencari jarang keluar Xiaoyan pun melayang di kehampaan dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk mendekati pilar di kejauhan Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang terus bergerak maju tampaknya pilar terus menerus menjaga jarak dengan Xiaoyan Di belakang Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya bayangan hitam memperhatikan pergerakan dari Xiaoyan Xiaoyan tampaknya tidak menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini terus menerus mendekati pilar Setelah beberapa saat melayang Xiaoyan pada saat ini seketika bergumam bahwa Xiaoyan telah lama melayang tetapi Xiaoyan merasa tidak pernah mendekati pilar Mungkinkah pilar ini juga bergerak bersamaan dengan Xiaoyan yang bergerak? Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang aneh di belakangnya Xiaoyan pun berbalik dan bersama dengan hal tersebut Kegelapan di sekelilingnya tidak lagi tampak kosong dan kacau seperti sebelumnya Ada retakan yang muncul di kegelapan dan rasanya seperti sebuah planet pada saat ini muncul dari celah tersebut Namun semakin lama Xiaoyan memperhatikan tampaknya sosok yang muncul ini bukanlah planet melainkan bola mata Ada pun kegelapan yang pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan merupakan pupil mata dari sosok tersebut Bayangan hitam raksasa benar-benar muncul di depan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tidak menyadarinya di kejauhan tetapi Xiaoyan sekarang menyadari bahwa sosok tersebut benar-benar memiliki tubuh yang sangat besar Xiaoyan juga bisa merasakan adanya penindasan yang begitu kuat yang belum pernah dirasakan oleh Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan hanya bisa membeku sementara sosok tersebut bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan tidak langsung menjawab dan saat Xiaoyan pada saat ini terdiam Segera dua baris gigi putih dari sosok tersebut terlihat di hadapan mata Xiaoyan Tampaknya sosok ini benar-benar berniat untuk langsung menelan Xiaoyan Xiaoyan pun berteriak dengan keras ketika meminta sosok tersebut untuk menunggu sejenak Suara Xiaoyan ini juga bergemar di kehampaan dan banyak sosok biru yang sebelumnya melesat pergi kembali muncul satu demi satu entah dari mana Jelas sekali perilaku Xiaoyan ini mengejutkan mereka Sementara itu setelah suara Xiaoyan terjatuh sosok besar ini tampaknya tidak lagi berniat untuk menelan Xiaoyan Mata raksasanya kembali turun dan menatap ke arah Xiaoyan dengan pupil mata yang sedikit menyusut Sosoknya pada saat ini segera berbicara dengan suara rendah bahwa Xiaoyan adalah orang pertama yang berani berbicara untuk menghentikannya Ya Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya bahwa ia pada saat ini hanya ingin tahu apa yang sesungguhnya dicari oleh sang raja Begitu Xiaoyan bertanya mengenai hal ini banyak sosok biru di kejauhan mulai berbicara satu sama lain Seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu Xiaoyan tidak mengerti apa yang mereka katakan tetapi tampaknya mereka pada saat ini bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain bayangan hitam pada saat ini segera kembali bertanya kepada Xiaoyan Apakah ia benar-benar tidak tahu apa yang dicari oleh makhluk tersebut Xiaoyan segera menjawab dengan jujur karena Xiaoyan benar-benar tidak tahu dan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak mengetahuinya Bayangan hitam itu pun seketika marah dan sosoknya segera membuka mulutnya yang besar Sosoknya segera berteriak karena ia tidak tahu apa yang dicari oleh si raja Maka apa gunanya menahannya di sini Xiaoyan pada saat ini segera kembali berteriak bahwa bukan hanya Xiaoyan yang tidak tahu Tetapi mereka semua benar-benar tidak tahu apa yang dicari oleh sang raja Di bawah perkataan Xiaoyan ini mulut besar itu akhirnya kembali berhenti dan sosok hitam menatap ke arah Xiaoyan Selanjutnya sosok tersebut menoleh ke arah kerumunan yang berwarna biru sambil bertanya apakah mereka semua tidak mengetahuinya Begitu bayangan hitam raksasa ini menoleh banyak sosok biru seketika menyapu ke sekitar Sosok-sosok biru ini seketika menghilang di hadapan mata Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan Xiaoyan pada saat ini berpikir Sepertinya Xiaoyan akan segera ditelan oleh makhluk tersebut Sementara itu di sisi lain sosok raksasa itu pada akhirnya kembali mulai menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini kembali berkata sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa-apa Jika begitu permasalahannya sepertinya tempatnya bukan berada di sini Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Dan Xiaoyan terdiam tanpa menjawab perkataan dari sosok tersebut Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin berbohong Dan Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dengan jujur Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya tidak ada gunanya bagi Xiaoyan Untuk berbicara banyak omong kosong Zhan Lao hingga saat ini juga tidak menanggapi Xiaoyan Dan Zhan Lao tampaknya benar-benar tidak bisa membantu Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mencoba keberuntungannya Dan Xiaoyan harus mencari tahu lebih detail tempat apakah ini Sementara itu melihat Xiaoyan yang menganggukkan kelapanya Sosok tersebut kembali mulai berbicara Bayangan hitam raksasa ini sepertinya tidak lagi berniat untuk memakan Xiaoyan Tetapi terus-menerus bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya berkata sepertinya Xiaoyan adalah merupakan kebangkitan dewa Sang Raja pada saat ini sedang mencari sesuatu Dan apakah Xiaoyan memiliki petunjuk di dunia Manakah Xiaoyan mengalami kebangkitan dewa Ia juga ingin tahu dimanakah tempat Xiaoyan pada saat sebelumnya berada Xiaoyan pada saat ini terdiam Dan Xiaoyan sesungguhnya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kebangkitan dewa oleh sosok tersebut Namun Xiaoyan pada saat ini balik bertanya Apakah sesungguhnya yang dicari oleh Sang Raja ini Apakah yang dicari oleh Sang Raja adalah seseorang ataukah suatu benda Menanggapi pertanyaan Xiaoyan Sosok tersebut pada saat ini segera berkata Bahwa jika Xiaoyan adalah dewa yang telah terbangun Seharusnya Xiaoyan mengetahui sesuatu Ia pada saat ini ingin kembali bertanya kepada Xiaoyan Dari dunia manakah Xiaoyan terbangun Xiaoyan pada saat ini masih kurang mengerti dengan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Namun Xiaoyan juga pada saat ini masih memiliki perasaan waspada mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan memutuskan untuk tidak memilih dunia sensi yang merupakan tempat Xiaoyan terbangun Tetapi Xiaoyan pada saat ini segera menyebutkan nama Taiksu di hadapan sosok tersebut Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah terbangun di dunia Taiksu Bayangan hitam raksasa itu sepertinya sedikit tertarik pada Xiaoyan dan tampak terlihat memiliki sebuah minat Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tahu bahwa dunia Taiksu telah benar-benar kehilangan identitas dunianya Dengan begitu maka ia khawatir Xiaoyan telah mokat sekarang setelah kebangkitan dewa di dunia Taiksu Sosok tersebut terlihat menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ia tidak akan menelan Xiaoyan kali ini Tetapi Xiaoyan harus ingat bahwa Xiaoyan tidak dapat terus mendekat tanpa seizin Sang Raja Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam karena hasil dari percakapan Xiaoyan ini benar-benar berujung pada sesuatu yang tidak masuk akal Hingga saat ini Xiaoyan tidak mengetahui apa yang sesungguhnya dibicarakan oleh sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung terlebih lagi sosok tersebut juga benar-benar tidak berniat lagi untuk menelan Xiaoyan Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa terdegun mengingat kata-kata terakhir dari sosok bayangan hitam raksasa tersebut Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya mungkinkah Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mokat Mata Xiaoyan pun melebar karena keterkejutan dan Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah ini alasan mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakan tubuhnya Mungkinkah tubuh Xiaoyan benar-benar telah hancur dan Xiaoyan datang ke sini karena Xiaoyan telah mokat Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil melihat ke sekitar dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa Bersamaan dengan hal tersebut sosok biru pada saat ini seketika muncul di samping Xiaoyan Sosok ini mengelurkan tangannya dan tiba-tiba meraih sosok Xiaoyan Saat berikutnya sosok Xiaoyan ditarik ke dalam kehampaan dan mulai menghilang Sementara itu pada saat yang sama di aliansi Doshian setelah Xiaoyan berubah menjadi manusia kaca biru Semua tekanan datang pada Raja Tianzang dan Xiaoyueli Raja Tianzang dan Xiaoyueli pada saat ini berdekatan dan Xiaoyueli sedang membopong Xiaoyan Sementara itu di kejauhan dua sosok yang baru saja muncul pada saat ini memandang karah Raja Tianzang sambil tersenyum Pria yang bernama Tiansun segera berkata kepada Raja Tianzang bahwa mereka benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu Raja Tianzang juga menjawab sambil tersenyum dan berkata Sepertinya kekuatan Tiansun sudah pulih dengan baik Komunikasi di antara keduanya tidak tampak seperti mereka adalah musuh Tampaknya mereka seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya tidak bertemu Tetapi meskipun mereka berdua terlihat tersenyum Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa melihat pikiran satu sama lain Namun meskipun begitu Raja Tianzang pada saat ini masih bisa menebak apa yang diinginkan oleh orang-orang dari Mansion Surgawi Mereka pada saat ini hanya perlu merebut tubuh Xiaoyan yang telah berubah menjadi tubuh kaca Dengan bisa mendapatkan tubuh Xiaoyan maka mereka akan bisa menghancurkan Xiaoyan seutuhnya Raja Tianzang pun menjadi semakin waspada dan matanya pada saat ini tidak pernah terlepas dari sosok-sosok Raja Romanshan Surgawi Sementara itu di sisi lain Tianzang pada saat ini segera berkata kepada Raja Tianzang Sebaiknya Raja Tianzang menyerahkan sosok tersebut Ia telah terinfeksi oleh cahaya biru dan seluruh sensei tidak lagi memiliki kemampuan untuk memulihkannya Menanggapi perkataan dari Tianzang Raja Tianzang pada saat ini hanya sedikit tersenyum Raja Tianzang pada saat ini tidak terburu-buru Dengan masih tetap tenang Raja Tianzang pada saat ini tampak seolah-olah mengelur waktu Dan berkata bahwa Tianzang baru saja memulihkan kekuatannya Namun ia benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini benar-benar membuat Tianzang lupa siapakah Raja yang sebenarnya di tempat ini Ia benar-benar memiliki nada bicara yang arogan dan apakah kultivasinya benar-benar membuatnya berubah Raja Tianzang pada saat ini berpikir bahwa ia benar-benar masih belum bisa mengetahui metode apa yang sesungguhnya dimainkan oleh Manson Surgawi Namun yang terpenting pada saat ini adalah situasi Xiaoyan yang nampaknya sangat buruk Raja Tianzang sesungguhnya tidak takut untuk bertempur dengan sepuluh Raja Ros sekaligus Ini juga merupakan alasannya tetap tinggal karena ia benar-benar ingin membantu sosok Xiaoyan Hanya saja pada saat ini Raja Tianzang sedikit mengerutkan kening menatap ke arah sosok di sebelah Tianzang yang masih belum berbicara Sementara itu Tianzang pada saat ini segera kembali berbicara kepada Raja Tianzang bahwa ini bukanlah dunia bawah Oleh karena itu tidak baik bagi Raja Tianzang untuk menjadi begitu terlalu percaya diri Begitu selesai berbicara mata Tianzang pada saat ini terlihat sedikit menggelap Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka belum mengambil tindakan sampai sekarang adalah karena mereka masih sangat takut pada Raja Tianzang di dalam hati mereka Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah sosok di samping Tianzang Raja Tianzang pada saat ini tidak berbicara tetapi Tianzang pada saat ini segera memotong perkataan dari Raja Tianzang Sosoknya berkata sebaiknya Raja Tianzang pada saat ini berhenti berbicara hal yang tidak masuk akal Jika ia pada saat ini ingin bertarung maka mereka akan menemani Raja Tianzang sampai akhir Tujuan mereka pada saat ini harus segera terlaksana dan reinkarnasi dari yang mulia harus mokat di sini hari ini Menanggapi perkataan Tianzang pada saat ini Raja Tianzang segera mengangkat bahunya dengan masih tetap tersenyum Sosoknya lanjut berkata bahwa ini bukanlah mansion surgawi dan sebaiknya Tianzang jangan terlalu percaya diri Bersamaan dengan perkataan dari Raja Tianzang yang terdengar sosok di sebelah Tianzang pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya bertanya kepada Raja Tianzang apakah ia adalah sosok yang bernama Raja Tianzang Apakah Raja Tianzang pada saat ini berani bertarung dengannya? Hanya pemenang yang akan memenuhi syarat untuk berbicara dan memutuskan semuanya Raja Tianzang pada saat ini dengan masih tersenyum segera berkata bahwa sosok ini benar-benar sangat asing Ia belum pernah melihat sosok tersebut sebelumnya dan izinkan ia mengenali sosok tersebut Sosok itu pun tiba-tiba mengerutkan kening dan jelas sekali terlihat bahwa ia tidak menyukai nada bicara dari Raja Tianzang Meskipun sosoknya pada saat ini tidak senang tetapi ia masih tetap menyebutkan namanya kepada Raja Tianzang Sosoknya berkata bahwa ia Fuxing minum obat Sosoknya berkata bahwa ia bernama Fuxing dan ia merupakan Raja Roh baru dari Mansion Surgawi Begitu sosok tersebut mengatakan hal ini, sembilan Raja Roh juga pada akhirnya segera mendatanginya Sembilan Raja Roh ini memiliki ekspresi kagum begitu mereka menatap ke arah sosok tersebut Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan sedikit serius Sosoknya berkata bahwa ia benar-benar tidak mengenali nama Fuxing Sosok bernama Fuxing pada saat ini kembali mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang Sosoknya lanjut berbicara dengan dingin ketika bertanya apakah Raja Tianzang adalah sosok yang selalu berbicara banyak omong kosong Apakah pada saat ini ia berani bertempur dengannya atau tidak Menanggapi hal tersebut Raja Tianzang pun berkata perlahan bahwa ia bisa saja melawan sosok Fuxing Tetapi syaratnya harus diubah Jika Fuxing menang maka ia bisa membawa sosok Xiaoyan pergi Tetapi jika Raja Tianzang menang maka mereka harus memberikan penawarnya kepada Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang Sosok yang bernama Fuxing pun segera berkata bahwa ia menyetujuinya Ia juga akan berjanji kepada Raja Tianzang Tetapi pertarungan ini bukanlah satu lawan satu melainkan sepuluh lawan Raja Tianzang Jika Raja Tianzang bisa menang maka ia akan memberi Raja Tianzang penawarnya Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiaoyan segera dipenuhi dengan rasa dingin dan amarah ketika menatap ke arah Fuxing Ada perasaan jijik dari tatapan Xiaoyan dan sosoknya segera berkata bahwa Mansion surgawi memang tidak memiliki rasa malu sama sekali Sementara itu Raja Tianzang pada saat ini tidak marah dan ia masih memiliki senyum tipis di wajahnya sebelum akhirnya segera mencubit dagunya Sosoknya tampak terlihat sedikit merenung sebelum akhirnya mulai berbicara dengan sedikit santai Raja Tianzang berkata bahwa ia akan menyetujuinya Mari mereka melakukan pertempuran sepuluh lawan satu dan bagaimana jika mereka semua pada saat ini segera bergabung Dengan begitu maka ini benar-benar akan segera menghemat waktu dari Raja Tianzang Mendengar keputusan dari Raja Tianzang Xiaoyan pun segera bertanya dengan suara rendah dan sedikit cemas Xiaoyan bertanya seberapa yakinkah Raja Tianzang dengan kemampuan orang-orang ini Raja Tianzang memandang cara Xiaoyan dan hanya sedikit mengedipkan matanya Xiaoyan seketika tiba-tiba memiliki ekspresi yang jelek dan sosoknya hampir muntah Sementara itu Raja Tianzang segera berkata bahwa jika Xiaoyan khawatir Xiaoyan bisa mundur terlebih dahulu Raja Tianzang akan berusaha sebaik mungkin untuk sesegera mungkin mengalahkan sosok-sosok ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mundur dengan membawa tubuh Xiaoyan Dalam pertempuran tingkat ini tidak akan ada yang berani bertindak dengan ceroboh Selain itu tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya pada saat ini direncanakan oleh Mensen Surgawi Perbincangan antara Raja Tianzang dan orang-orang dari Mensen Surgawi juga tampaknya mengandung sebuah konspirasi tersembunyi Raja Tianzang pada saat ini seketika segera menyimpan labu anggur dan menggantungkan di pinggangnya Dibandingkan dengan 10 Raja Roh yang pada saat ini menggunakan armor Raja Tianzang hanya menggunakan jubah polos dan tombak naga perak pada saat ini tergantung di sampingnya Raja Tianzang pun segera memegang tombaknya dan seketika berhadapan dengan 10 Raja Roh Mensen Surgawi Raja Tianzang lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera memulainya Sudah lama sekali Raja Tianzang tidak bertarung melawan Mensen Surgawi Ia ingin mencoba melihat seberapa besar kemampuan yang telah mereka capai setelah bertahun-tahun Sebaiknya pada saat ini mereka jangan membuat Raja Tianzang kecewa Begitu Raja Tianzang selesai berbicara Raja Tianzang pada saat ini sama sekali tidak memancarkan aura apapun Tetapi meskipun begitu ekspresi dari 10 Raja Roh semuanya berubah menjadi gelap Kekuatan penindasan yang kuat benar-benar segera terpancar dari tubuh Raja Tianzang Aura yang terpancar ini juga benar-benar melonjak setelah senyum di wajah Raja Tianzang menghilang Raja Tianzang seolah-olah telah berubah menjadi orang yang berbeda pada saat ini Namun meskipun momentum yang dipancarkan oleh Raja Tianzang ini luar binasa Bagaimanapun ada 10 orang kuat yang pada saat ini harus dihadapi oleh Raja Tianzang Sembilan Raja Roh yang ada juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin percaya diri dengan adanya sosok Fuxing Tampaknya sosok Fuxing benar-benar telah menjadi sumber kepercayaan diri dari orang-orang Manson Surgawi Begitu Raja Tianzang mengambil posisi Fuxing juga pada saat ini seketika melangkah maju Sosoknya memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin di antara jari-jarinya Energi pedangnya yang tajam seketika menyebar dengan momentum yang menakjubkan Sembilan Raja Roh yang tersisa pada saat ini memutuskan untuk tidak mengambil tindakan Mereka pada saat ini hanya berdiri di belakang dan mengawasi pertempuran Raja Tianzang dan Fuxing Mereka pada saat ini menyadari bahwa pertempuran di antara keduanya bukanlah pertempuran yang dapat diikuti oleh mereka yang berada di tingkat keabadian Kaisar Aura yang terpancar di antara keduanya merupakan aura yang sangat kuat yang benar-benar setara dengan keabadian tingkat dewa Ledakan pada akhirnya seketika terjadi dengan dua sosok yang pada akhirnya saling berhadapan di udara Begitu mereka melangkah kehampaan di sekitar pada saat ini benar-benar seketika terdistorsi Kecepatan mereka yang mencengangkan juga memicu gelombang yang menakutkan Banyak ledakan sonic yang sangat keras yang pada saat ini terpancar setelah benturan di antara kedua belah pihak Tombak dan pedang saling bertemu satu sama lain ketika keduanya saling bertukar pukulan Kedua belah pihak pada saat ini juga mengeluarkan keterampilan bertarung mereka masing-masing Fuxing pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik bertarung tingkat suci bayangan pedang cahaya abadi Banyak lesatan bayangan pedang kental yang pada saat ini tersapu efek dari serangan yang dilakukan oleh Fuxing Menanggapi hal tersebut Raja Tianzang pada saat ini segera menikam tombaknya ke depan Raja Tianzang juga pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat suci Badai seketika terjadi di belakang Raja Tianzang sebelum akhirnya badai ini segera membentuk naga Bayangan naga besar pada saat ini segera membuka mulutnya dan langsung menelan banyak bayangan cahaya pedang yang dilesatkan oleh Fuxing Naga ini pun seketika segera menelan Fuxing di dalamnya Raja Tianzang juga pada saat ini seketika menghilang dan begitu sosoknya muncul Sosoknya telah berada di dalam perut sang naga Banyak benturan pada saat ini segera terjadi di dalam perut dari sang naga Sosok-sosok yang berada di luar hanya bisa melihat efek benturan ini dari kejauhan Setelah banyak benturan yang terjadi pada akhirnya perut sang naga benar-benar seketika langsung hancur Keduanya benar-benar melakukan konfrontasi di dalam perut sang naga Dua sosok seketika kembali muncul di hadapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya Raja Tianzang masih mengenakan jubah polos dan pakaiannya tidak rusak sama sekali Meskipun ada bekas luka di pipinya tetapi luka tersebut langsung terlihat kering Dalam konfrontasi singkat ini juga terlihat bahwa Fuxing jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Wajah Fuxing pada saat ini terketika berubah menjadi sangat gelap Sosoknya lanjut berkata bahwa ia benar-benar telah meremehkan kekuatan Raja Tianzang Ia benar-benar merupakan lawan yang sangat baik dan ia akan mulai serius Fuxing segera mengenakan armor besi baru dan segera menjentikan cahaya pedang dingin di tangannya Seluruh tubuhnya kembali memancarkan gelombang keganasan dan rasanya sepertinya ia benar-benar menjadi semakin kuat Sementara itu Raja Tianzang mengangkat bahu dengan santai dan segera mulai kembali berbicara Raja Tianzang segera berkata sebenarnya ia benar-benar telah meremehkan Raja Tianzang Yang terbaik baginya adalah jangan meremehkan musuh karena di dalam pertempuran Hal ini akan dapat dengan mudah menyebabkan kekalahan Perkataan Raja Tianzang yang santai ini tampak seolah-olah Fuxing tidak memberikan tekanan apapun kepada Raja Tianzang Fuxing pun segera berteriak bahwa Raja Tianzang pada saat ini benar-benar sangat sombong Sosoknya kembali menggenggam erat pedang dengan kedua tangannya dan mulai segera melesat ke arah Raja Tianzang Kekuatan mengerikan Fuxing dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang cahaya dingin di tangannya Begitu sosoknya melesat dan menghilang di sisi lain sosok Raja Tianzang juga pada saat ini menghilang Sembilan Raja Ruh yang tersisa pada saat ini seketika melihat kesekeliling Mereka seketika bergumam bahwa dua sosok ini benar-benar telah pergi Mereka pada saat ini tampak terjengang dengan kemampuan di antara kedua sosok tersebut Meskipun 10 Raja Ruh dari Manson Surgawi dulunya sangat berkuasa Hanya sedikit yang benar-benar telah mencapai keabadian dewa Tentu saja Tianzang adalah salah satu di antara mereka yang telah mencapai keabadian dewa Namun sekarang kekuatan Tianzang telah lama menurun hingga mencapai keabadian kaisar Tianzang juga terus-menerus menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih dengan gila-gilaan Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali keabadian dewa yang sebelumnya ia miliki Namun usaha ini benar-benar beberapa kali lebih sulit jika ia ingin mengembalikan kekuatannya Tianzang pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya Dan pada saat ini hanya bisa menunggu pertempuran di antara keduanya Namun sesaat kemudian pada saat ini mata dari 9 Raja Ruh yang tersisa Benar-benar langsung tertuju kepada sosok Xiaoyue Li Tepatnya mata mereka pada saat ini tertuju pada tubuh Xiaoyuan Yang telah berubah menjadi kaca berwarna biru Tampaknya mereka pada saat ini tidak akan berdiam diri untuk melepaskan Xiaoyuan Terima kasih telah menonton!